Apakah anak muda harusnya menjadi pelopor utama buat terus mengawal kasus ini? Karena bisa aku bilang ya mungkin mohon maaf orang-orang yang kalangan-kalangan seperti baby bummers atau gen milenial saja gitu yang dia sudah sibuk membuat lemah pemikiran anak gen Z tidak bekerja, tidak kuliah, tidak ikut pelatihan ya ayolah gitu buat lebih melek lagi terhadap kasus masa lu mau jadi kaum rebahan aja gitu turun ke jalan gitu kita sama-sama mengawal Selamat tinggal Pak Jokowi di kursi panas istana Selamat datang Pak Prabowo di kursi panas istana Selamat sore Sobat Muda Medkom Apa kabar semuanya? Ketemu lagi di Newsmaker obrolan hangat one-on-one bersama saya Surya Perkasa Sobat Muda Medkom kebayang gak sih gimana ceritanya Zara Frikar seorang mantan pejabat ke mahkamah agung nih ya yang ditangkap kejaksaan agung punya uang tunai nyaris 1 triliun rupiah loh nah ini kan kalau teman-teman muda ini kan pasti kebayang ini 1 triliun bisa buat apa aja gitu loh nah lucunya lagi kita tahu bahwa Pak Zara Frikar ini kan ini pejabat negara ya duitnya udah di jatah negara ya kalau dihitung-hitung duit yang ada di rumahnya itu kalau dari gaji doang bisa 180 abad katanya kalau dihitung-hitung gimana nih cara bisa kekumpul 1 triliun ini kan dari pejabat negara agak aneh nah mungkin buat teman-teman yang masih cari kerja terus juga yang sedang kerja baru meniti karir gak kebayang gimana sih caranya jadi apa kita jadi pejabat aja gitu ya bisa Bang Putra Aji Sujati apa kabar terima kasih waktunya sudah datang Bang Putra siap Alhamdulillah sehat dan ya cukup menarik lah melihat keadaan Indonesia saat ini ini benar-benar menarik ya ini sebenarnya kan awalnya Zara Frikar ini kan baru terungkap namanya itu setelah Ronatanur kasus Ronatanur muncul ada di dakwa pada saat itu adalah melakukan pembunuhan kepada pacarnya seperti itu namun tiba-tiba kok lepas gitu kan kaget nih semua masyarakat lepas ada apa ada apa gerangan ternyata setelah usut punya usut ada suap nah terungkap lah nama Zara Frikar yang katanya itu adalah mafia kasus dari kasus Ronatanur ini nah ini Bang Putra di komunitas Genji kan seperti apa sih reaksi Genji melihat ini ada pejabat negara ini mantan pejabat negara ya punya duit tunai hampir 1 triliun rupiah mafia kasus pula iya sebenarnya kalau kita tarik ulur dari awal kasus ya hampir semua influencer atau konten kreator waktu itu membahas kasus itu kasus Ronatanur dengan pacarnya dan akhirnya terseret juga bapaknya yang ternyata ada di bagian pemerintahan waktu itu juga sempat kita ramaikan kita viralkan waktu itu akhirnya ya menjadi titik pemberitaan utama gitu di Indonesia ada seorang anak pejabat bahasanya yang bermain dan akhirnya melakukan tindakan pembunuhan ke pacarnya walaupun mengakunya tidak sengaja sedang mabuk atau apanya dan sempat kita kawal juga melalui beberapa konten melalui beberapa diskusi-diskusi di komunitas akhirnya terciptalah suatu poin bahwa dia dinyatakan tidak bersalah dia dinyatakan bebas gitu bahasanya tapi setelah itu beritanya mulai turun kan mulai pudar karena tertutup berita lain akhirnya naik lagi lah beberapa minggu terakhir era-era ketika ya jaman-jaman setelah perpolitikan mulai turun naiklah berita tersebut dan akhirnya dimana Ronald Tanur dinyatakan ada bermain di dalam itu dan berbicara soal diskusi-diskusi di anak-anak kalangan Genzi ini menjadi sebuah perbincangan yang bisa aku simpulkan bahwa menjadi titik bahwa anak-anak muda semakin tidak percayanya dengan yang namanya hukum yang namanya transparansi karena kalau berbicara Zara Frichard sendiri yang ternyata dia hanya melaporkan LHKPN 51 miliar padahal hartanya lebih dari itu apakah LHKPN itu transparan atau hanya menjadi sebuah ilusi untuk sekedar melaporkan seperti itu ya ini kan Bang Putra sendiri kan kira-kira reaksi Genji setelah tahu Zero Frichard ini katanya kalau ngadalin gaji butuh 1800 tahun gitu loh hitungannya kan 180 abad katanya gitu ini baru bisa kekumpul 900 miliar ini melihat fenomena seperti ini kan sudah Bang Putra bilang tadi ya soal LKPN ini sebenarnya ini barang karena ini self-report jadi kita nggak tahu apakah benar-benarkah tidak ada pengawasannya juga apa gimana nah ini sebenarnya kalau Bang Putra sendiri melihatnya fenomena seperti ini bagaimana sih ya kalau melihat fenomena saat ini gitu ya atau kita berbicara tentang kasus terus ujung-ujungnya tentang pengecekan LHKPN sebenarnya ini kan sudah terjadi beberapa bulan sebelumnya lah atau pada tahun lalu yang rame-rame soal mobil Rubicon gitu yang kita tahu viral kasus itu juga dan ternyata ya menjadi benang merah terbukanya kasus lain gitu makanya harapan sebenarnya yang sampai sekarang sedang kita kawal apakah tertangkapnya Zara Frikari ini menjadi pintu masuk untuk kasus-kasus lainnya bisa terbuka karena kalau nggak salah itu tadi pagi atau kemarin semalam ada suara menyatakan bahwa ini bisa menjadi titik utama buat kita bisa menemukan kasus-kasus lain tapi untuk Genji sendiri yang menilai uang nominal tersebut disamakan dengan kasus sekarang kita jangan jauh-jauh beberapa hari terakhir ramai soal PT Sritex yang dimana adanya pilot atau PHK besar-besaran gitu ini menjadi sebuah isu bahwa anak muda aja saat ini sedang kesulitan untuk mencari kerja mendapatkan uang atau menabung beberapa minggu terakhir juga saya sempat membuka suara di Medcom juga soal Genji itu ingin negara hadir hadir dalam hal bukan hanya sarana-prasarana talk tapi juga memberikan sebuah ruang untuk bisa mengekspresikan atau mendapatkan sebuah ruang lingkup yang tujuannya menciptakan sebuah wadah atau industri baru baik itu informalnya atau formalnya tapi ternyata lagi-lagi kita setiap sebulan sekali atau dua bulan sekali selalu ada kasus yang menyatakan bahwa pemerintah selalu ada aja masalah di dalamnya itu menjadi sebuah hal yang anak muda makin tidak berharap dengan pemerintah makin lepas dari pemerintah tapi ada juga yang pro bahwa menyatakan kita sama-sama berharap di era Prabowo-Gibran semoga janji beliau itu untuk memberantas korupsi untuk membuka semua kasus-kasus lainnya bisa terlaksana seperti itu Bang Putra ini kalau kita bicara persepsi Genji yang secara umum dan Bang Putra ketahui ya ini melihat kepada Zaroffnya sendiri ini banyak yang main sendiri sebagai maklar kasusnya yang dilihat atau ramai-ramai sebagai mafianya atau gara-gara misalnya ini Zaroff salah satu produser film sang pengadil gitu benar kan ironis sekali ya dia bikin film tentang pengadilan atau jangan-jangan ini sebenarnya Zaroff bicara tentang pengalamannya sendiri ya iya sebenarnya kalau berbicara soal itu kita jangan jauh-jauh melihat kita gampang kok nebak orang ini bohong atau enggak biasanya orang yang jujur dia enggak akan kewar-kewar bahwa gue ini jujur kok gue ini jujur kok biasanya kalau orang bohong pasti gue jujur kok gue enggak bohong jadi secara gak langsung dia mengakui bahwa dia itu bohong sama juga dengan Zaroff Rikarini malah menjadi produser film yang sampai sekarang kalau misalnya masih tayang juga filmnya dan cukup menarik juga filmnya itu benar-benar cukup menarik gitu kan menyuarakan bahwa sang pengadil itu harus berpeyang teguh harus punya kaki untuk diri sendiri jangan mau disuap jangan sampai ternyata produsernya sendiri malah terjelat kasus yang di luar nalar gitu bisa gue bilang benar-benar 920 miliar menimbun 51 kg emas dan ada uang mata uang asing juga menjadi ya lagi-lagi yang tadi gue bilang gitu benar-benar membuat lemah pemikiran anak genzi atau anak muda bahwa sebenar pemerintah itu benar-benar jelas gak sih untuk transparan lah terhadap bagian-bagian karena ini benar-benar menjadi titik utama bahwa apakah Zara Frikar ini selama 8 hingga 10 tahun terakhir hanya menjadi wadah untuk pencucuan uang untuk menyelesaikan masalah menjadi maklar kasus yang ternyata kalau misalkan kita hitung aja kan si Ronald Tanurin ini 1 miliar dia ke Zara Frikar sementara Zara Frikar itu 920 miliar berarti kalau kita hitung-hitung kasar aja hitung-hitungnya berarti ini udah 92 berarti sekitar ada berapa ratus kasus gitu kan jadi benar-benar jadi kayak wah cukup benar gak bisa mikir juga gitu siapapun kayak wah parah sekali gitu ini Bang Putra ini sebenarnya kita penasaran juga nih ini kira-kira sebenarnya genzingah dengan kasusnya atau bahkan sebenarnya mereka sangat mendalami kasus modus maklar kasusnya Zara Frikar ini atau seperti apa sih atau jangan-jangan ada komunitas yang sudah ditelusuri pelan-pelan ya sama generasi muda sekarang atau gimana sepertinya iya bisa aku bilang semenjak era pandemi covid anak genzi atau anak muda itu benar-benar sudah mendalami yang namanya era society 5.0 dimana manusia harus bisa hidup berdampingan dengan teknologi beda dengan era revolusi industri dimana manusia bahasanya masih tertekan oleh mesin tapi benar-benar dengan adanya bonus demografi anak muda yang hampir sebagian besar menguasailah ranah-ranah sosial media atau informasi apapun pasti langsung paling utama gitu anak muda mulai terbebas untuk membuat komunitas membuat wadah sendiri baik wadahnya itu dinaungi oleh pihak pemerintah atau bergerak sendiri melalui lembaga sewada masyarakat tapi dengan komunitas-komunitas tersebut membuat anak muda itu menjadi satu kesatuan yang sama untuk kita sama-sama lebih peduli terhadap isu-isu di Indonesia baik sosial politik budaya lingkungan dan apapun itu melihat dari situ anak muda sebenarnya menjadi titik utama bahwa apapun yang terjadi di Indonesia sebenarnya bisa berpatokan ke anak muda banyak kok pemerintah sekarang yang lebih aware ke anak muda beberapa hari terakhir kemarin saya dengan teman-teman komunitas distrik berisi kita mengadakan hari-hari sumpah pemuda dimana sumpah pemuda itu kita mengawal tiap-tiap provinsi buat yuk sama-sama lebih peduli terhadap kasus-kasus di tiap daerah sama juga dengan kasus Zara Fricar yang bahasanya itu sudah skala nasional bahkan internasional kasus-kasusnya yang lain juga ini menjadi lebih titik kepedulian kita bahwa sebenarnya kasus di Indonesia itu bisa terus berjalan kok kalau masyarakatnya sama-sama peduli terutama dinaungnya oleh anak muda sebagai pelopor utama berbicara lagi balik soal kasus Zara Fricar ini yang dimana ternyata dia sudah aware dengan masyarakat sampai membuat film tapi ternyata dia terjerat kasus ini menjadi titik bahwa lagi-lagi apakah anak muda harusnya menjadi pelopor utama buat terus mengawal kasus ini karena bisa aku bilang ya mungkin mohon maaf orang-orang yang kalangan-kalangan seperti baby bummers atau gen millennial saja gitu yang dia sudah sibuk dengan pekerjaannya dan kehidupannya dia kalau baca berita atau mengawal berita ya hanya seminggu dua minggu beda dengan anak muda yang memang sudah memiliki wadah komunitas sendiri jadi sebenarnya kasus-kasus Zara Fricar ini akan diperdalam dan pasti sudah diperdalam oleh tiap-tiap komunitas atau ya mungkin jangan jauh-jauh dengan komunitas seperti lembaga-lembaga kayak Indonesia Corruption Watch sendiri gitu kan dia sudah bekerja sama dengan beberapa komunitas anak muda buat sama-sama lebih peduli dengan lingkungan atau skala nasionalnya seperti itu ya ini kita tahu sebenarnya korupsi ini sangat membuat emosi memuncak apalagi ini kasus mafia kasus mafia kasus yang terkait dengan kasus-kasus pejabat keluarga pejabat bukan cuma pejabat keluarga pejabat bahkan kan nah ini ekspresi kemarahan anak muda itu kepada koruptor dan kelompok-kelompok yang bermain kasus ini seperti apa sih Bang Putra? iya sebenarnya kalau cara mengekspresikan anak muda ya kalau misalkan kita berpikir secara rasional atau general anak muda itu sebenarnya ingin ya pihak DPR terus mengawal untuk mendorong RUU-RUU yang bisa menyesuaikan kondisi tersebut gitu bahkan bisa kubilang setiap generasi tercipta baik itu generasi milenial generasi Z generasi baby bumpers dia itu bisa tercipta menjadi generasi karena adanya sebuah kasus di generasi-generasi tersebut contoh misalkan generasi milenial generasi milenial itu bisa tercipta ketika waktu itu memang sedang era reformasi era-era pergantian orde baru lalu hadirlah Gen Z Gen Z itu pertama kali hadir sebenarnya di Amerika di Amerika itu Gen Z memang waktu itu sedang ada isu propaganda yang gonjang-ganjing sama juga saat ini di Indonesia di Indonesia anak-anak Gen Z sedang mengawal kasus lalu melihat kondisi-kondisi tersebut ya akhirnya terciptalah pola pikir baru yang bisa membuat polarisasi anak-anak muda itu lebih peduli atau aware terhadap kasus-kasus tersebut tapi kalau misalkan kita berbicara lagi soal kasus Zarafrikar ini yang dimana tadi ku bilang gitu kalau kita perbandingkan atau sama dengankan dengan anak muda yang anak muda itu bahasanya saat ini sedang pengangguran banyak-banyak 9,89 juta Gen Z menganggur di Indonesia dan hampir sebagian besar itu tidak bekerja tidak sekolah tidak ikut pelatihan dia ya bahasanya serabutan atau alias bahasa sekarangnya freelance lah bahasa keren freelance gitu internet gitu ya not in education tapi sama dengan dia sebutnya serabutan kan bahasanya sebagai pekerja sektor informal tidak dilindungi oleh pemerintah ini menjadi sebuah titik bahwa anak muda sebenarnya lagi-lagi poros utama buat mengawal kasus karena ya yang tadi ku bilang gitu kalau misalkan dia tidak bekerja tidak kuliah tidak ikut pelatihan ya ayolah gitu buat lebih melek lagi terhadap kasus masa lu mau jadi kaum merbaan aja gitu gak mau kawal kasus gitu kalaupun misalkan kita kawal kasus lagi-lagi yang kita tekan dari berbagai sektor sektor sosial media pastinya sektor seperti yang tadi ku bilang kita mengadakan sebuah event sumpah pemuda kita hadirkan pihak-pihak dari parlemen dari DPR MPR untuk bisa menyampaikan draft-draft yang kita suarakan lalu juga kita bermain dalam ranah komunitas pergerakan entah berkolaborasi dengan organisasi eksternal atau organisasi kampus untuk bisa sama-sama yuk kita turun ke jalan gitu kita sama-sama mengawal tapi lagi-lagi kalau berbicara soal turun ke jalan pasti banyak pemikiran-pemikiran yang berbeda makanya sekarang itu anak muda kita lebih menyeleksilah siapa sih yang benar-benar peduli terhadap Indonesia siapa sih yang hanya mengambil keuntungan karena pasti di dalam kasus ini pasti banyak juga orang-orang yang punya pemikiran untuk mengambil keuntungan seperti itu ini Bang Putra ini kita pengen nanya terus sih penonton juga pengen tahu kan kayak gimana sih sebenarnya kepercayaan anak muda atau genzi terutama ya dan pastinya Bang Putra sendiri dengan pilar yudikatif kita nih sebenarnya masih ada rasa percaya ke apakah aparat penegak kita ya misalnya kan MA kan bakal memelototi katanya begitu bahasanya dia begitu kita bakal liatin nih gimana kerja-kerja hakim se-Indonesia katanya kan begitu apakah pas Zaraf Rikar ini bakalan semakin percaya kah karena sudah mulai terungkap atau ini melihatnya bahwa MA itu ya ah ini cuma gara-gara terungkap aja kalau enggak diem-diem doang gimana kalau Bang Putra sendiri melihatnya tingkat kepercayaan genzi dan anak muda dengan pilar yudikatif kita seperti apa sih iya sebenarnya kalau pandangan anak muda ya terhadap pilar yudikatif atau yang pernah kutemukan di beberapa wadah diskusi baik itu lewat offline atau online kita juga suka mengadakan diskusi-diskusi bahas soal pemerintahan gitu sebenarnya ya MA atau Mahkamah Agung ini di hati genzi ya sebenarnya masih ada di posisi satu di hati genzi atau dalam ranah sang pengadil sendiri gitu di jajaran pemerintahan Indonesia sebenarnya Mahkamah Agung itu masih menjadi poin nomor satu karena walaupun Mahkamah Agung itu masih banyak yang ya kita nggak tahu di dalamnya tapi banyak beberapa poin-poin tertentu yang sebenarnya menjadi titik utama sih bahwa benar-benar Mahkamah Agung sangat kita percayakan beberapa tahun terakhir kan kalau nggak salah tahun lalu itu yang sampai gedung terbakar akhirnya banyak berkas-berkas yang ternyata ikut hangus terbakar itu kan menjadi apakah ada ancaman juga terhadap Mahkamah Agung di dalam sektor ya internalnya sendiri gitu kita nggak tahu dalamnya itu apakah ada saling menyinggungnya atau dengan pihak luar seperti itu ini kita juga penasaran sebenarnya di Mahkamah Agung ada apa sih ini kan ada apa nih jangan-jangan jangan-jangan gitu kan ada yang orang yang tidak senang dengan sekelompok yang orang yang benar di Mahkamah Agung tiba-tiba berbuat tidak yang tidak dengan jalurnya kita takutnya seperti itu ya nah itu kan Bang Putra sendiri tadi sudah bilang bahwa sebenarnya MA itu walaupun dengan kondisinya sekarang masih paling atas nomor satu gitu kan di antara penegak hukum penegak hukum lain nah ini sebenarnya saat ini situasi penegakan hukum di Indonesia sedang krisis atau memang ini sudah mulai membaik kalau Bang Putra dan generasi muda melihat ya kalau melihat generasi muda dari kacamata generasi muda sendiri ya sebenarnya ya kita kenapa beberapa tahun terakhir selalu ada yang turun ke jalan atau membuat ramai-ramai berita-berita lain di sosial media kita membuat kampanye buat lebih peduli terhadap isu di Indonesia ya karena memang melihat hukum di Indonesia itu sedang miring atau jomplang gitu tapi mungkin itu menjadi titik akhir dengan hadirnya era pemerintahan yang baru ya kan yang dimana Pak Prabowo sendiri dan Mas Gibran sudah membuat visi misi atau janji sendiri untuk lebih peduli dan mengawal kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus lama yang belum terbuka bisa selesaikan lah bahasanya atau bisa lebih transparan bahasanya mungkin ini menjadi salah satu titik balik dimana Bobi Kartanegara kucingnya Pak Prabowo sedang menangkap tikus-tikus kantor apakah ini simul apakah Pak Prabowo kemarin dipelantikan membawa kucing Bobi Kartanegara untuk menangkap kasus-kasus dan simbol-simbol lainnya itu menjadi titik bahwa ya semoga ini menjadi apa ya menjadi titik untuk peredam lah anak muda untuk lebih percaya dengan pemerintah tapi kita lebih mencoba untuk lebih membuka membuka diri karena lagi-lagi anak muda dengan komunitasnya atau dengan organisasinya yuk kita sama-sama berkolaborasi dengan pemerintah untuk bisa menyamaratakan dan mendorong Indonesia maju lebih baik seperti itu ini Bang Putra kan sebagai ketua DPR Genji ini kan bahasanya kan begitu kan apa sih tawaran solusi untuk melawan mafia hukum yang memang di Indonesia ini kan memang sepertinya pasti selalu ada saja kelihatannya terungkap walaupun tidak sekali banyak nah mungkin Zara Frikari ini salah satu yang terbesar ya nah itu kan banyak sekali kasus-kasus mafia hukum mafia peragilan itu yang terungkap di Indonesia ini solusinya seperti apa sih kalau memang kalau KPK kan usulnya seakan saja RU pembatasan uang tunai terus kan ada sekarang RU perampasan aset yang sampai sekarang masih ini gak tahu apakah membeku kah apakah memang sudah ditahankah atau memang bakalan dibahas di periode ini kita gak tahu perampasan aset di DPR yang sampai sekarang tidak jelas ujungnya nah ini solusinya sendiri kalau Dari Bang Putra seperti apa sih iya sebenarnya kalau solusi dari kita sendiri ya dimana mungkin dari saya sendiri gitu dengan teman-teman komunitas distrik berisik terus komunitas lain seperti komunitas Yotrangers dan komunitas lainnya sebenarnya kita itu komunitas yang aware dan kita membuka pintu untuk siapapun jika ingin bekerjasama untuk mengadakan sebuah penelitian survei atau kegiatan-kegiatan event yang lebih membuka diri untuk anak muda lebih peduli terhadap Indonesia kita sama-sama berkolaborasi karena beberapa kegiatan event kita juga sudah berkolaborasi untuk lebih ke arah situ tapi kalau berbicara soal solusi yang kita tawarkan sebenarnya untuk bisa mendorong RUU perampasan aset atau RUU lain-lainnya yang lebih untuk mengawal kasus-kasus akan terjadi ke depannya atau yang saat ini sedang terjadi sebenarnya kita itu harus bisa mempercayakan ke sosok terpenting nah ini juga menjadi sebuah diskursus diskursus kita sendiri anak-anak muda dengan jajan pemerintah untuk bisa membuat draft tertentu untuk menyampaikan ke Bu Puan Maharani atau ke Pak Prabowo langsung draft itu juga kemarin sudah kita lakukan kemarin kita bangun kita membuat sebuah 38 delegasi provinsi se-Indonesia kita membuat draft masing-masing dan ternyata saya simpulkan dari draft itu suaranya itu paling banyak soal penyamaratakan pemerintah dengan masyarakat baik itu dalam ranah segi kasus baik itu dalam ranah segi hadirnya pemerintah ke masyarakat lalu berbicara soal mafia makelar atau wadah pencucian uang kita jangan jauh-jauh membahas soal kasus Zara Fricar tapi yang saat ini sedang terjadi di Indonesia adalah soal tanah tanah di Indonesia itu menjadi salah satu ladang cuan mafia mafia tanah atau yang kasus lainnya seperti ketenaga kerjaan di ketenaga kerjaan itu mafia atau calo locker itu banyak banget orang kalau mau kerja harus bayar dulu anak muda memang sudah harusnya lebih aware dan masuk ke bagian-bagian jajaran-jajaran pemerintah atau di bawahnya di wadah-wadahnya makanya aku sangat ya cukup menarik lah melihat ada anak-anak yang masuk kalangan gen Z atau gen milenial sudah dijadi pemerintahan seperti itu jadi memang tugas rezim pemerintah yang baru ini memang berat sekali ya karena memang banyak mafia-mafia mulai dari mafia kasus mafia tanah mafia loangan kerja belum lagi mafia pangan seperti itu kan baru saja ya hari Rabu Selasa kita diramaikan oleh Tom Lembong ditangkap gara-gara impor gula banyak hal-hal yang harus diselesaikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran dan juga DPR yang dilantik pada saat ini nah kita kan tadi sudah bahas nih Bang Putra Presiden Prabowo kan sangat berkomitmen katanya seperti itu untuk memerantas dan melawan korupsi nah kepada Presiden Prabowo Bang Putra sebagai ketua DPR GNS mau bilang apa sih oke untuk Pak Prabowo sendiri gitu yang dimana memang posisinya sebagai Presiden di Indonesia yang ya sudah menunjukkan lah rasa patriotnya berkali-kali mencalonkan diri akhirnya gagal dan akhirnya di tahun ini 2024 Pak Prabowo bisa duduk di kursi panas istana dimana kemarin kita juga sempat membuat suara dengan anak muda selamat tinggal Pak Jokowi di kursi panas istana dan selamat datang Pak Prabowo di kursi panas istana kenapa kita menyebut kursi panas karena taruhannya bukan hanya nyawa taruhannya bukan hanya keluarga tapi taruhannya bisa dibenci se-Indonesia gitu itu juga salah satu yang digaungkan oleh anak-anak muda untuk siapapun Presidennya tantangan kalian adalah bukan hanya untuk memberantas atau meningkatkan infrastruktur atau bangunan-bangunan di Indonesia seperti yang sedang digaungkan Indonesia Emas 2045 Emasnya itu pembangunannya atau SDM-nya gitu makanya kita sendiri generasi muda atau komunitas kita di Sik-Brisik kita punya label generasi cemas kenapa cemas karena benar-benar kita mencemaskan apakah di era Pak Prabowo atau di era Presiden selanjutnya bisa terus mengawal kasus-kasus atau bisa menerima masukan-masukan dari masyarakat tapi setelah kita perhatikan beberapa hari terakhir Pak Prabowo ini bisa sangat lebih aware terhadap masukan-masukan baik itu dari berbagai generasi atau dari Genji sendiri di Pilepres kemarin Pak Prabowo juga sempat bertemu dengan kita dengan komunitas di Sik-Brisik dan berkomunikasi langsung untuk ya menyampaikan aspirasi dan menerima aspirasi jadi saling tukar pikiran jadi harapan saya dan teman-teman lain kita sangat berharap Pak Prabowo itu bisa sama-sama menyukseskan dan membawa Indonesia lebih bersih bersih dalam bukan tentang bersih-bersih cuci-cuci kasus-kasus yang sudah lama tapi kasus baru atau kasus yang akan datang bisa terhalang alias bangun barikade melalui rasa patriotisme Pak Prabowo sendiri dan dengan Kabinet Merah Putih yang banyak isu-isu Kabinet gemuk ya semoga bukan gemuk perutnya gitu tapi gemuk kerjanya gemuk masa depannya dan bisa sama-sama sehat berjalannya seperti itu baik terima kasih Bang Putra sudah bergabung dengan kita di Newsmaker Pekan ini untuk membahas Zara Frikar dan kekayaannya dan juga kasus mafia-kasus yang ada di Indonesia baik sampai disini dulu Newsmaker Pekan ini kita akan ketemu lagi di Pekan depan di waktu yang sama dengan narasumber yang menarik lainnya sampai jumpa Sampai jumpa